assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan anda dalam keadaan sehat walafiat banyak rezeki panjang mudah selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala balik lagi bersama saya atau meragin pising disini saya akan berbagi tutorial racikan umpan ikan mas yang sangat kecorin saluh dimakanin banget sama ikannya buat anda yang belum dukung silahkan dukung channel atau meragin pising dengan cara like comment share dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya dan jangan lupa share-share ke teman-teman biar teman-teman anda tahu apa yang anda tahu tentang racikan umpan ikan masnya Oke disini saya menggunakan ada udang rawak udang rawak sebelumnya kita rebus dulu kasih air panas langsung kita buang kulitnya dan jika tidak ada udang rawak bisa menggunakan udang sungai ya agak gede-gede dan ada bahan tambahan lainnya disini ada susu dan kau ada telur dan ada bondon dan untuk hangiran lainnya ada ikan nila dan ikan gabus ya dan gabus seperti ini dan untuk ikan-ikan sendiri sebelumnya kita rebus dulu sampai matang baru kita nanti pisahkan pisahkan dengan duri-durinya ya Hai seperti ini kita pisahkan ya harus benar-benar bersih jangan ada duri-duri yang ikut ke dalam eh adonan umpannya ya inilah hasilnya setelah dipisahkan dari duri-durinya dan ini dagingnya ini duri-durinya ya langsung nanti kita haluskan bersama udang yang sudah kita kupas ya langsung saja untuk udangnya kira-kira dua sendok makan ya ini langsung kita haluskan chluss selamat menikmati setelah dirasa cukup halus dan lembut langsung kita masukkan daging ikan nila dan ikan gabus yang sudah kita bersihkan masukkan semuanya terus kita haluskan kembali bersama udangnya hasilnya seperti ini dan langsung saja kita ke bahan selanjutnya untuk disini saya tidak menggunakan santan jadi saya menggunakan daugan daugan yang masih muda banget yang masih berbentuk cairan seperti ini jangan yang sudah keras nah ini bagus sekali ya untuk campuran umpan penampakannya seperti ini langsung masukkan ke dalam adonan yang sudah ada ikan pakai satu butir ya untuk daugannya pakai semua terus kita aduk kembali ya sampai benar-benar disampur secara merata selamat menikmati dan tambahkan juga air kelapa muda atau air daugannya secukupnya ya ini kira-kira biar enak nganduknya ini ya masukkan susu dengol 2 atau 3 sendok makan ya pakai 2 sendok makan cukup ya terus kita aduk-aduk kembali setelah tercampur secara merata kita masukkan disini saya menggunakan bahan dasar dari bondon ya bondon pakai semuanya untuk bondon ini bondon kita parut seperti ini menggunakan parut dan keju bondonnya memudahkan kita dalam pengadukan ya setelah terparut semuanya langsung kita aduk bersama umpan apa-apa bahan yang lainnya ya sampai benar-benar tercampur merata ini kan hanyirnya cukup banyak jadi saya menggunakan buah bondon ini karena bondon ini aromanya agak wangi jadi cukup seimbang ya yang terakhir masukkan telur disini saya menggunakan telur bebek usahakan harus ada telur bebek ya jangan pakai telur ayam negeri ya karena lebih bagusan lebih hanyiran telur bebek pakai 2 butir pakai semuanya ya putih sama yang merahnya terus kita aduk kembali yang terakhir masuk dalam pembungkusan setiakan plastik plastik terus setelah dibungkus kita fokus ya per plastik dikasih 3 bungkus eh 3 sendok setelah dibagi setelah dibagi per bungkus dikasih 3 sendok jadilah 4 bungkus ya 4 plastik atau 4 kantong langsung saja kita ke tahap pengukusan atau perebusan kukus kukus direbus sama saja dan untuk per bungkus ini kasih nanti tinggal tambah pengeras deho dan ya apa kasih pengeras kinoi dan tambahkan deho secukupnya tergantung ukuran ikannya kalau ikannya kecil-kecil agak banyakin dehonya ya sekian dan terima kasih itulah tutorial racikan ikan misteri saya semoga bermanfaat dan cocok di tempat anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati